Intro Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional didasarkan pada kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade Fisika Internasional atau IPU yakni Internasional Fisik Olimpiade yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2002 Siap, lanjutkan Siap, lanjutkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulung Agung Soeharno sangat mengapresiasi gelaran Olimpiade Sains Nasional OSN Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Tulung Agung tahun 2017 Ia berharap anak-anak semakin berprestasi dan mampu maju pada OSN Tingkat Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulung Agung menyelenggarakan seleksi untuk OSN ya Tingkat Sekolah Dasar Saya bangga Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulung Agung Guru-gurunya juga kompak mendampingi anak didiknya dalam rangka seleksi OSN Ya harapan saya hasilnya nanti bisa sesuai yang kita harapkan Jadi mudah-mudahan anak-anak kita nanti berprestasi sehingga bisa memilih salah satu wakil yang akan mengikuti OSN Tingkat Provinsi Jawa Timur Jadi Seleksi Tingkat Provinsi Jadi OSN itu kan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kemudian kabupaten dilanjutkan Provinsi dan bahkan tingkat nasional Olimpiade Sains Nasional OSN Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Tulung Agung tahun 2017 dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 21 Maret 2017 dan nantinya langsung akan diumumkan juara satu, dua, dan tiga dari masing-masing mata pelajaran Untuk berkelaksanaan OSN ini dalam satu hari mulai hari ini saja tetapi sampai dengan jam 23 jam 15 Jadi ini OSN untuk tingkat kabupaten ini akan memilih juara satu, dua, tiga matematika juara satu, dua, tiga IPA untuk kita kirim pasional Salah satu tujuan digelarnya Olimpiade Sains Nasional OSN Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Tulung Agung tahun 2017 ini adalah meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif melalui penumbuh kembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi meraih prestasi terbaik melalui kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi sportivitas Berbagai persiapan pun telah dilakukan oleh para peserta salah satunya adalah Meta Satu minggu sekali itu berapa latihannya berapa hari itu diacari berapa bulan bisa berapa bulannya dua bulan dan Bapak Ibu menambil yang baru datang itu diacari apa saja Jangan lupa untuk bergerak mencabarkan utrapundirnya di Panisia Setelah itu Olimpiade Sains Nasional OSN adalah ajang berkompetisi dalam bidang sains bagi para siswa pada jenjang sekolah dasar, SMP, dan SMA di Indonesia Untuk jenjang sekolah dasar, bidang studi yang dilombakan adalah matematika dan ilmu pengetahuan alam serta diadakan sekali dalam satu tahun Selain Meta, Amalia Fauziah yang merupakan salah satu peserta dari Sekolah Dasar Negeri Karangsari juga melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional OSN Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Tulung Agung tahun 2017 Persiapannya yang merupakan di Universitas Matematika? Persiapannya? Belajar Belajar ya Yang diajari apa mah? Bungunya Bunga matematika persiapan Apa saja? Tumpang biometri Aljabar Aljabar ya Harapannya sendiri Yang mudah-mudahan masuk 3 besar 3 besar ya Yakni soal pilihan ganda sebanyak 20 soal Isian sebanyak 10 soal Dan urean sebanyak 5 soal Dimana masing-masing peserta yang menjadi juara nantinya didasarkan atas perolehan nilai tes tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!